Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Kita akan lanjutkan lagi setelah bersama-sama men-soft launchingkan Saipa versi mobile. Kali ini kita berkolaborasi dengan Sandi Kamimania Series G27 yang menghadirkan narasumber yang begitu kompeten untuk membahas topik-topik yang menarik. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sampai akhir nanti tentunya karena akan ada e-certificate yang akan kita bagikan tentunya nanti. Jadi silakan untuk Bapak-Ibu yang hadir akan teteh semua tentunya untuk mengikuti rangkaian dari Sandi Kamimania Series G27. Dan pada kesempatan siang hari ini akan dipandu oleh moderator. Yang begitu luar biasa tentunya rekan saya Mas Raghil Sato Haji Winoto. Silakan. Baik, terima kasih. Kang Yudi Reven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun! Oke, baik. Selamat siang. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Berat, Bapak Dokter Setiawan, Dokter Setiawan Wangsaat Maja, Diploma SA, Master of Engineering. Selamat siang Bapak. Semoga selalu dalam kondisi yang juara. Kemudian yang kami hormati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Berat, Ibu Dokter Ika Mardiah MSI. Selamat siang, Bu Kadis. Semoga seperti Sandi kami yang selalu prima. Kemudian yang kami hormati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasiapan Daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asep Sayubwa, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis. Kemudian yang keempat, yang kami hormati, Kepala Biro Organisasi, Bapak Teten Mulku Alinkun, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dokter Purnomo Yustianto MT, Analis Kebijakan Ahli Madia. Selamat siang. Kalau kami panggilannya akrab kepada Bapak Pur, ini Mas Pur ya. Selamat siang Mas Pur. Kemudian telah hadir juga narasumber yang kami banggakan, yaitu Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sani Negara, Bapak Jonathan Girard Tarigan, SST, MAP. Selamat siang Pak Jo. Kita berjumpa kembali di webinar Sandika Mamania. Dan narasumber yang kedua, itu dari Pakar Teknologi Informasi Bapak Ono W. Purbo, Master of Engineering, PhD. Iya Pak. Selamat siang Pak. Kita berjumpa kembali Pak di webinar Sandika Mamania. Oke. Selanjutnya, sebelum saya perkenalkan, sebelum saya lanjutkan ke acara intinya, perkenalkan nama saya Ragil, yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Baik. Dinamis, satu kata itu yang mencerminkan kondisi dunia saat ini. Selalu berubah, selalu berkembang, selalu beradaptasi. Bioskop berubah menjadi streaming online, ojek pangkalan menjadi ojek online, bahkan pasar pun berubah menjadi online shop. Begitu pula di dunia perkantoran, di mana layanan tatap muka menjadi online, dokumen tidak lagi berwujud kertas cetak, namun berubah menjadi dokumen digital, kemudian tanda tangan dan cabasah berubah menjadi tanda tangan elektronik, bahkan materai tempel pun berubah menjadi materai elektronik. Nah, bagaimana kecepatan layanan, aspek keamanan aplikasi, kemudian jaminan keamanan data, serta autentikasi data pada dokumen digital di masa masifnya perkembangan teknologi di dunia saat ini. Oke, terutama untuk di Jawa Barat ya. Telah hadir dua narasumber yang kompeten yang akan dengan senang hati membagian ilmu dan pengetahuannya tentang teknologi informasi dan sertifikat elektronik di lingkup aplikasi perkantoran untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran keamanan informasi kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan ketentuan pada sesi paparan dan diskusi serta tanya-tanya jawab ini. Pertama, sharing session berisi tentang penyampaian paparan materi dengan durasi sekitar 30 menit untuk per paparan. Kedua, selama narasumber menyampaikan materi, seluruh peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan intrupsi. Mohon untuk tidak menyalakan mic saat kedua paparan sedang disampaikan. Kemudian yang sesi terakhir, itu sesi tanya-jawab yang akan dibuka oleh, yang akan dibuka, sesi tanya-jawab yang akan dibuka setelah kedua narasumber melakukan materi, melakukan penyampaian materi. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti dapat disampaikan di kolom chatting sesuai dengan arahan dari Panitia. Biasanya nanti dituliskan nama unit organisasinya, kemudian nama, kemudian pertanyaannya, dan ditujukan kepada siapa. Oke, mahasiswa semangat Bapak-Ibu semuanya. Oke, mahasiswa semangat ya. Kita masuk ke paparan yang pertama, yang pertama dari Pak Jo dulu ya, Pak Jonathan. Pak Jonathan ini panggilan akrabnya Pak Jo ya. Saya akan coba bacakan dulu CV dari Pak Jo. Nama lengkap beliau adalah Jonathan Gerard Tarigan, SST. Beliau lulusan dari STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun 2007. Beliau juga banyak memiliki diklat kursus pendukung, CCNA, CCNP, IGBCA, dan lain sebagainya. Beliau juga menguasai Linux, spesialisasi mata pelajarannya ada di infrastruktur kunci publik, kemudian di cloud infrastruktur, dan lain sebagainya. Sangat banget kalau dibacakan satu persatu nanti, Pak. Nggak akan selesai nanti. Oke, kali ini, pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan maparan tentang penerapan sertifikat elektronik pada aplikasi perkantoran mandiri pemerintah daerah. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Jonathan. Pak Gapak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, apa suara saya terdengar dan jelas? Mantap, Pak. Luar biasa jelas. Siap. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampur, Asun. Terhormat, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsaat Maja, Diploma SEMN, yang kami hormati, Kepala Diskom Info Jawa Barat, Ibu Ika Mardia, yang kami hormati dan banggakan, para sumber guru saya ini, Pakar Informatif Teknologi, Bapak Ono Wepurbo, juga Bapak Ibu Kepala OPD, para SN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, kali ini berkenankan kami menyampaikan terkait materi penerapan sertifikat elektronik pada aplikasi perkantoran mandiri pemerintah daerah. Saya melihat judulnya panjang, tapi saya rasa habis presentasi ini lebih panjang urusannya dengan sidebar mobile yang akan menghantui Bapak Ibu 24x7, tadi sudah disampaikan Pak Sekda, Flexible Working Arrangement. Bapak Ibu sekalian, kita bicara terkait sertifikat elektronik, maka kita tidak lepas dari transformasi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Next slide. Nah, di 2001, inisiatif itu muncul di Inpres 6 tahun 2001 tentang pendaya gunaan telematika. Memang hal ini belum umum kita kenali, Bapak Ibu, mungkin di era 2001 masih kita belum terpikir akan ada yang namanya tanda tangan digital, pembayaran secara elektronik, kemudian otoritas sertifikasi, dan lain hal sebagaimana yang kita rasakan di era post-pandemi ini, di mana kita sudah hampir keseluruhan dari infrastruktur yang dicita-citakan di 2001 ini, sudah kita dapat rasakan manfaatnya dalam kesaraian kita. Kemudian, pada tahun 2003, terdapat Inpres nomor 3 tentang kebijakan dan strategi pembangunan e-government, di mana sudah mulai tersebut sistem autentikasi dan public use infrastructure, di mana itu merupakan fondasi pemanfaatan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang bisa kita rasakan dalam implementasi dokumen elektronik baik di seatbar atau aplikasi-aplikasi lainnya yang kita gunakan menggunakan fasilitas tanda tangan elektronik. Di 2008, sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik muncul sebagai bagian dari yang ada pada undang-undang ITE tentang informasi dan tanda tangan elektronik. Sementara, peraturan yang terakhir kita dapatkan, Bapak-Ibu, terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana memang sudah mengakomodif penerapan tanda tangan elektronik melalui jaminan pihak ketiga terpercaya dan penggunaan sertifikat digital. Nah, itu ruang luasan yang memang kita rasakan dalam skala nasional, hanya saja memang dalam skala pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebetulnya transformasi digital ini juga terjadi di berbagai kementerian maupun di pemerintahan darah. Next. Nah, peraturan-peraturan itu bisa kita lihat Bapak-Ibu di timeline ada terkait dari BSN sendiri melalui perkalam SANEK, kemudian dari Kemenkew yang mulai mengenali format tanda tangan elektronik sehingga kalau kita sudah melihat arah kebijakan Kemenkew juga sudah mengenali tanda tangan elektronik. Nah, keumumnya teman-teman di kementerian maupun pemerintah daerah juga sudah mulai menerapkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian terkait peraturan itu sendiri memang kalau kita lihat pada ujungnya kita akan kenal satu selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Bapak-Ibu itu sebenarnya menuju menuju kepada satu buah sistem pemerintahan berbasis elektronik di mana itu kita kenali melalui PRPS 95 tahun 2018 Bapak-Ibu sekalian. Next. Nah, dalam sistem SPBE itu sendiri Bapak-Ibu ada beberapa kluster-kluster pengaturan yang memang pemerintah pusat memiliki uang menang untuk mengatur. Dalam hal ini kalau kita melihat dari proses bisnis manajemen tata kelola data informasi aplikasi dan infrastruktur layanan dan kemana itu sudah dibagi berdasarkan instansi-instansi yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sektor yang diaturnya. Nah, Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal ini melalui unit pelaksana teknis Balai Sertifikasi Elektronik mengemban tugas dalam kemana informasi khususnya dalam penyediaan layanan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini di sektor keamanan yang menjadi concernnya adalah fasilitas proses kebijakan yang mendukung ketersediaan layanan SPBE dan perlindungan data dari akses tanpa izin. Next. Nah, ruang keamanan SPBE itu peran dan fungsi BSSN adalah sebagai pendamping pelaksanaan pembangunan aplikasi dengan memastikan aspek keamanan informasi hingga layanan beroperasi serta keberlangsungan layanan pada aspek keamanan. Sementara teman-teman lainnya berperan di sektor-sektor lainnya ada yang di domain proses bisnis, ada yang di data dan informasi termasuk infrastruktur dan tata kelola SPBE. Next. Nah, dari peran BSSN sebagai pengelola sektor keamanan informasi Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan adalah fungsi keamanan informasi adalah salah satunya penyediaan digital signature untuk multi-platform yang akan menggunakan. Nah, kalau di sini kita mungkin berbicara seperti halnya tadi sudah disampaikan baik dari paparan Pak Sekda maupun melalui video yang kita lihat bahwa memang fungsi tanda tangan elektronik itu sudah melekat menjadi bagian yang utuh yang tidak terpisahkan dari site buyer baik site buyer mobile maupun site buyer yang berbasis web. yang perlu diperhatikan adalah dari PRP95 ruang lingkup dari digital signature itu memang berperan untuk menjaga kebutuhan ketersediaan kehasilan dan kinerisangkalan dari sumber daya data informasi infrastruktur SPBE sementara di pasal 40 ayat 3 juga harus mampu mendeteksi modifikasi pasal 40 ayat 5 verifikasi dan validasi sementara pasal 40 ayat 6 penerapan tanda tangan digital jaminan pihak ketiga terpercaya dan sertifikat digital saya pikir di pasal 40 ini sudah kita lihat komplit ya ada fungsinya dalam aplikasi sidebar baik sidebar mobile maupun sidebar web yang jelas-jelas memanfaatkan semua fitur kemana informasi yang ada di tanda tangan elektronik next yang perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu melalui perspektif undang-undang ITE di pasal 5 itu memang membatasi kita hanya saja memang nanti kami coba sampaikan ruang mana yang memang tersedia untuk kita transformasi secara elektronik tapi di pasal 6 kita bisa lihat bahwa misalnya dalam ketentuan lain sebagaimana dicantumkan dalam pasal 5 ayat 4 di mana dokumen-dokumen yang dicualikan dibentuk dalam dokumen elektronik nah itu semua bisa dijadikan secara elektronik Bapak Ibu dengan catatan di dalamnya yaitu dapat diakses ditampil dijamin keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan saya coba berikan ilustrasi di gambar selanjutnya next nah ini merupakan gambaran kita berkolaborasi Bapak Ibu bersinergi dengan teman-teman Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan dokumen elektronik yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik dengan cara memanfaatkan tanda tangan elektronik dimana kita juga perlu menyampaikan bahwa meskipun sudah dibentuk dalam dokumen elektronik teman-teman Provinsi Jaber juga mempunyai tanggung jawab untuk dapat diakses dan ditampilkan sebagaimana tertara dari undang-undang ITE sementara untuk penjaminan kutuhan dan pertanggung jawabannya itu merupakan peran serta kita bersama Bapak Ibu sebagai pengguna sistem maupun kami sebagai pemilik layanan sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik next nah ini ruang-ruang implementasi yang bisa dilakukan saya pikir juga nanti ini bisa menjadi dimasukkan untuk perluasan sidebar mobil kedepannya karena tadi baru tampak terkait nota dinas tapi memungkinkan untuk di kedepan harinya segala jenis dokumen yang bisa dibentuk secara elektronik di tanda tangan secara elektronik nah kemudian di pasal 5 undang-undang ITE 2008 sudah kita lihat informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil catahnya merupakan ala kutih hukum yasa di pasal 24 undang-undang 25 2009 terkait pelayanan publik dokumen akta dan sejadisan merupakan produk elektronik dalam penyelenggaran layanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sementara di pasal 68 undang-undang 43 tahun 2009 tentang karsipan itu dapat dilakukan alimedia meliputi media elektronik dan media lainnya dan di pasal 38 undang-undang 30 tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan disampaikan bahwa pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronik next yang cukup terbaru peraturan perundang-undangan yang mengakomodir bentuk elektronik adalah di undang-undang cipta kerja dimana ini merupakan update dari undang-undang 34 terkait administrasi pemerintahan sementara yang baru saja diundangkan di undang-undang 13 tahun 2022 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan disini disampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik jadi dalam proses sampai dengan pengundangan itu dapat menggunakan tanda tangan elektronik saya pikir ini juga sejalan dengan semangat kita pada waktu kita berdiskusi terkait peraturan daerah Jawa Barat yang akan diundangkan secara elektronik nah ini sudah ada ruangnya Bapak-Ibu jadi sudah bisa melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari mulai pembentukan sampai dengan pengundangannya bisa dilakukan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik next nah terkait ketentuan tantangan elektronik pada naskah dinas tadi juga sudah tersampaikan yang pasti di pasal 87 peraturan Andri nomor 5 tahun 2021 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus ditandai dalam bentuk susunan QR Code jadi Bapak-Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa QR Code ini bukan representasi tanda tangan elektronik ke Bapak-Ibu tapi QR Code ini hanyalah bentuk visualisasi jadi tidak relate dengan bagaimana mekanisme verifikasinya tapi berkaitan dengan bagaimana caranya sistem melaksanakan fungsi verifikasi jadi alat bantu Bapak-Ibu jadi bukan QR Code itu punya tanda tangan elektronik jadi yakinkan kalau ada QR Code gunakan aplikasi sidebar mobile untuk memeriksa apakah dokumen tersebut tertanda tangan elektronik atau tidak kemudian naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan pada pihak tanpa harus dicetak jadi saya pikir dengan adanya sidebar mobile ini juga bisa memungkinkan kita untuk mentransmisikan dokumen-dokumen tanpa harus melakukan pencetakan kembali jadi kita sudah mulai full paperless kemudian pendistribusian sebagaimana dimaksud B melalui aplikasi umum bidang karsipan dinam namis inilah aplikasi sidebar mobile sidebar juaranya dari teman-teman Jawa Barat kemudian menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dalam hal ini penyelenggara sertifikasi elektroniknya adalah balai sertifikasi elektronik badan sipo dan negara next nah terkait pengocoran dokumen elektronik Bapak Ibu memang sudah tercantum di pasal 5 undang-undang TE yaitu memang ada batasannya surat atau yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis kemudian surat yang beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta material sementara di luar daripada itu semua dokumen bisa dilakukan atau dihasilkan elektronik next nah yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu tanda tangan elektronik merupakan perwujudan trust model pada dokumen elektronik dan lainan STBE dimana kenapa kita pakai tanda tangan elektronik salah satunya adalah yang tadi disampaikan Pak Sekda hemat waktu hemat biaya aman dan legal karena dikenali oleh peraturan perundang-undangan kemudian dia paperless jadi kita akan mengurangi banyak sekali konsumsi kertas dan kita juga mulai konsentrasi kepada penganggaran penganggaran non-ATK yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan SDM kita dari segi jaminan keamanan tanda tangan elektronik otentik memberikan jaminan bahwa dokumen atau informasi yang dikirimkan berasal dari orang yang benar kemudian keutuhan dari tanda tangan elektronik memberikan jaminan dikirimkan atau diperoleh tanpa mengalami perubahan dan kemudian nirpenyangkalan dimana tanda tangan elektronik tidak dapat menyangkal seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan tanda tangan elektronik dalam bentuk persetujuan terhadap suatu dokumen atau informasi next nah skema pembentukannya Bapak Ibu dimana trust model ini dibangun berdasarkan fungsi persandian atau kriptografi yang ada di dalam mekanisme tanda tangan elektronik sehingga mohon maaf kami juga tidak dapat berkolaborasi kalau misalnya ada perubahan tanda tangan elektronik bersama dengan para pengguna ataupun para admin dari sidebar itu tidak bisa melakukan pemalsuan Bapak Ibu karena prosesnya ini dilangsungkan secara elektronik dan kita juga tidak memiliki informasi terkait dokumen yang Bapak Ibu sedang kerjakan kecuali fingerprint dari dokumen tersebut jadi kami tidak terkorelasi dengan informasi yang ada dalam dokumen tapi kami terkorelasi dengan sidik jari yang ada dari dokumen tersebut yang akan kami proses untuk pembentukan tanda tangan elektronik fungsinya tidak dapat dimodifikasi Bapak Ibu ini yang memberikan jaminan keamanannya dari segi struktur next kita bisa lihat bahwa komposisi trust modelnya itu memperlukan sebuah CE atau penyelenggara sertifikasi elektronik untuk menerbitkan sertifikat elektronik atau identitas digital Bapak Ibu kemudian sertifikat elektroniknya itu akan dipakai untuk membuat sebuah komponen tanda tangan elektronik sehingga kalau kita mau merusak trust dari sebuah tanda tangan elektronik Bapak Ibu maka setiap lini yang ada dalam trust model ini maka kita harus bisa masukkan atau kita bisa melakukan perusahaan kepada sistem tapi tentunya ini sangat sulit sekali Bapak Ibu bahkan kami pun tidak menganjurkan karena sangat mudah diketahui kalau sudah terjadi pemalsuan tanda tangan elektronik next nah yang perlu diperhatikan terkait syarat TTSA Bapak Ibu karena mengingat ini adalah top launching mungkin yang perlu diperhatikan adalah undang-undang kita mengakomodif penggunaan tanda tangan elektronik dengan ketentuan yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada tanda tangan Bapak Ibu jadi kalau sudah pakai sidebar baik mobile maupun sidebar juara yang web maka Bapak Ibu tidak boleh memberikan akses kepada sidebar akun sidebar Bapak Ibu kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik hanya dalam proses tanda tangan elektronik berada dalam kuasa tanda tangan jadi ini juga berkaitan dengan akses Bapak Ibu terhadap komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk tanda tangan elektronik salah satunya sidebar aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan pemanfaatan tanda tangan elektronik segala perubahan tanda tangan elektronik dapat diketahui jadi ini juga sudah kita bisa dapatkan di sidebar dengan fitur verifikasinya perubahan terhadap informasi elektronik juga dapat diketahui kita bisa periksa melalui mekanisme verifikasi yang ada di sidebar kemudian dapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi penanda tangannya jadi mungkin karena nanti Bapak Ibu menggunakan sidebar dia bisa melakukan scan QR code nanti QR code itu akan menyampaikan atau menampilkan identitas digital dari pemilik tanda tangan elektronik pada dokumen tersebut dan kemudian terdapat cara tertentu yang menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan persetujuan itu bentuknya adalah melalui tanda tangan elektronik yang tadi ditampilkan next ini yang perlu menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai pengguna sidebar mobile dan juga pemilik sertifikat elektronik yaitu pertama adalah pengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik jika mencurigai bahwa sertifikat elektronik Bapak Ibu sudah digunakan atau terjadi kebocoran kunci privat tentunya jika Bapak Ibu menggunakan API kami kebocoran kunci privatnya itu tidak akan terjadi karena prosesnya dilakukan di hardware security module sementara untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan modul P12 ini perlu berhati-hati dan kami menyarankan untuk segera menggunakan isan API agar tidak terjadi kebocoran kunci privat dan kalaupun juga Bapak Ibu lupa paspres Bapak Ibu silahkan mengajukan kepada teman-teman diskominfo untuk melakukan riset paspres kemudian melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain dalam hal ini karena sertifikat elektronik menjadi fitur yang ada di dalam aplikasi sidebar maka kami sarankan untuk tidak memberikan akses kepada aplikasi sidebar mobile kepada orang lain meskipun itu istri anak atau keluarga Bapak Ibu tidak disarankan karena memang tanggung jawab hukumnya akan kepada subjek yang memiliki sertifikat elektronik tersebut memastikan informasi yang disampaikan kepada kami adalah benar dalam hal pembuatan sertifikat elektronik ini mungkin masukkan kepada teman-teman pengembang di sidebar karena kita sudah meriksa dengan sesuai dengan data di Pecapil jadi kita pastikan bahwa tidak ada data yang berbeda dengan data-data yang ada di Pecapil kemudian melindungi kerahsian kunci privat passphrase jadi selain dari akses sidebar mobile tidak bisa didelegasikan kami juga menyarankan untuk akses passphrase itu juga tidak dilakukan sharing Bapak Ibu jadi tetap hanya Bapak Ibu yang memiliki akses terhadap passphrase yang sudah diset di awal penerbitan sertifikat elektronik kemudian tidak melakukan atau mengubah reverse engineering termasuk juga dengan aplikasi sidebar mobile Bapak Ibu tentunya kami harapkan juga demi lancarnya untuk tidak melakukan proses pengubahan karena memang kita sedang berbenah harapannya nanti juga kita akan memiliki kualitas aplikasi yang lebih baik tentunya kalau memang ada kebutuhan untuk coba-coba mungkin sidebar mobile juga ada devnya kami juga punya environment dev yang bisa Bapak Ibu coba untuk misalnya mengembangkan aplikasi-aplikasi berikut next itu mungkin Bapak Ibu terkait aplikasi sidebar yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik sekarang tidak ada lagi ini Bapak Ibu tidak ada lagi alasan seperti halnya disampaikan Pak Sekda flexible work arrangement saya pikir itu langkah yang sudah sangat maju melebihi daripada work from anywhere dan memang sudah saatnya kita berubah karena perubahan selalu akan menghasilkan yang lebih baik demikian kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf kami kembalikan kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Juk selamat menikmati